untuk mendukung belajarbentar kalian bisa mengklik subscribe halo selamat datang di belajarbentar sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendownload dan menginstall DirectX 9.10 di Windows 11 sebelum itu apakah kalian mengetahui apa kegunaan DirectX 9 disini jika kalian memainkan game GTA San Andreas versi lama akan menemukan error mengenai D3DX9.dll D3DX9 adalah DirectX 9 untuk 3D sekarang karena disini saya tidak memiliki game GTA San Andreas dengan DirectX 9 tapi saya akan mencontohkan di game lain yang masih menggunakan DirectX 9 contohnya adalah seperti ini memiliki error D3DX9.42.dll dan XInput XInput adalah error untuk joystick atau controller seperti PS2 error lainnya adalah jika saya menampilkan afterburner tanpa mendownload DirectX 9 akan terdapat keterangan membutuhkan DirectX Runtime yang tidak di install tidak hanya itu jika kalian memiliki keterangan DirectX 9 jika ketika kalian melakukan instalasi tidak terkoneksi internet jadi tanpa kalian sadari jika kalian menginstall suatu game atau aplikasi tanpa terkoneksi internet ada bagian yang tidak terinstall yaitu DirectX 9 jadi sekarang cara mendownloadnya adalah kita kalian ketikkan DirectX 9 download enter dari sini kalian pergi ke website Microsoft Microsoft di sini akan terdapat keterangan Microsoft DirectX End User Runtime menginstall sejumlah perpustakaan runtime dari DirectX SDK versi lama untuk beberapa game yang membutuhkan D3DX9 D3DX10 D3DX11 XAudio 2.7 XInput 1.3 SACT dan atau ManageDirectX1.1 perhatikan bahwa paket ini tidak mengubah DirectX Runtime yang di install pada OS Windows kalian dengan cara apapun sedangkan pada bagian bawahnya terdapat keterangan Microsoft DirectX sudah termasuk dalam Windows SP SP2 Windows Server 2003 SP1 Windows Pista Windows 7 Windows 8 Windows 8 Windows 8 Windows 8 Windows 10 dan yang setara dengan Windows Server Runtime End User ini tidak merubah versi DirectX tetapi menginstall sejumlah teknologi tambahan yang berdampingan dari DirectX SDK versi lama yang digunakan oleh beberapa game lama jadi jika kalian pergi ke di sini walaupun sudah memiliki DirectX 3D 12 dan memiliki fitur level yang sangat banyak tidak akan merubah apapun jadi kalian tidak perlu khawatir mengenai error karena selama ini belum ada error mengenai ketika menginstall DirectX 9 kalian bisa memilih bahasanya jika sudah kita download sekarang kalian klik 2 kali atau tekan tombol Enter kalian pilih Yes pilih Browse kalian pilih tempat di mana kalian ingin melakukan extract dan tambahkan slash untuk menambahkan folder selanjutnya kalian pilih OK atau tekan tombol Enter di sini kalian bisa melihat isi dari DirectX dari 9 audio XACT dan yang lainnya selanjutnya kalian pilih DX Setup di sini juga memiliki DX Audio jadi jika kalian memainkan game tetapi game tersebut tidak mengeluarkan suara itu karena membutuhkan DX9 kita klik Finish sekarang kita coba mainkan game tidak akan ada error mengenai DX9 begitu pula error ketika menjalankan After Burner seperti ini kita sudahi pelajaran kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih